Halo nama gue Rizal Lianza dan salam datang di baru game Resident Evil 3 tapi kenapa lebih beda tempatnya karena saya berada di rumahnya temen dipinjemin gitu mungkin kalian beberapa berpikir mungkin sama temanku juga berpikir kenapa Resident Evil 1 udah di remake juga kenapa itu karena sebenarnya sudah di remake gitu game di tahun 2002 ini akan berpikir lebih cepat daripada kebanyakan dalam sejarah modern sebenarnya kartunya di bikin ulang tapi sebenarnya saya lebih perfor ke yang versi P1 pas intro zombie daripada begini ini akan berpikir lebih cepat daripada kembali karena di bikin ulang di bikin mana ada grafik sudah bikin ini asli sekali orangnya apalagi ini ya datar mat gorkis genetik scientist pas pas game nya rilis tapi kita lagi wabak rody ini akan berpikir lebih cepat daripada kembali untuk semua ini apa ini nemesis kayaknya karena di versi P1 nya kita nggak diperlihatkan cara apa proses pembuatannya nemesis tapi di remake nya diperlihatkan ya supaya lebih jelas sih Resident Evil 3 nemesis ini nggak yakin kalau grafik game ini sumpah asli sekali ini grafik game ini enggak saya masih footage film ini bentar sekali eh masih asli pak cuma disini si jai bagian peti nya tapi kalau orang-orangnya yang pakai baju pelindung itu asli ini baru game ini baru game udah kelihatan kalau asli enggak 60 fps ini kah iyo oh sebenarnya sebelum kita rekam ini kita ada beberapa masalah gitu ada sekitar 10 menit atur ternyata diubah direct 11 nya gitu dari direct 12 sampai ke 11 gitu nggak tau kenapa direct 12 nya bermasalah mungkin masih ngomong kayak dari direct 12 buat record gua nggak tau eh oke jadi disini hitam putih ya iya memang oh terlalu sesuai spoiler kok terlalu sesuai hitam putih memang gambarnya kambing ini mah tidak 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 sebesar suara nya sedikit tidak sebesar suara nya sedikit oke foto disitu ini wah ini cantik ya tapi kalau pakai klasik kostumnya ini 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 berapa tahun yang gak keliatan lagi ano jill terakhir kali jill valentine dilihat di resident evil 5 setelah itu nggak muncul-muncul lagi dan akhirnya muncul tapi di versi remake jadi kalau untuk versi original dari ps1 dan remake itu mungkin ada beberapa yang diubah mungkin ada beberapa yang scene yang gak ada dari ps1 bakal ada di versi remake itu jadi zombie kota mim kayaknya mimpi gini udah yakin asli mimpi tato mana ada jill valentine langsung jadi zombie tidak kan pake kostum asli ini cok bukan cok itu dia pake sarung tangan cok nanti aku liatlah sendiri gimana harus kuliah yang ini karena bukan sih yang pakaikan ini juga agak aneh kuliah kalau begini kayak mirip pemerang utamanya Mami karena memang rambut aslinya begini di PS1 tapi saya lebih cocoknya ini karena sesuai dari badannya kayak mau lion sekali gitu 3 hari lagi 3 hari lagi dan aku bisa kisah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keutama kan Wilhelm Bergim suaminya scientist dari Umbrella gitu Umbrella sebenarnya kantornya ini dirahsiakan gitu sebenarnya laboratorium aslinya di bawah tanah Raccoon City yang kalian tahu pasti kalian udah mainin Resident Evil 2 Remake gitu kalau kalian kalau kalian membicarakan timeline nya Resident Evil 2 sama 3 itu ini lebih dulu dulu Resident Evil 3 Remake dulu masuk baru Resident Evil 2 Remake karena dia timeline nya itu beda 1 hari sebelum masuk ke Resident Evil 2 gitu kayaknya mustiki kayaknya mustiki apartemen ini apartemen jadul di karena ini latar belakangnya itu tahun 98 wajar sih lampunya lebih sekali tenang sekali udah begitu kayaknya tahun 98 cantik nih ya iya loh lebih kalau dibandingkan kalau Claire kalau Claire itu cantik juga tapi lebih ke imut kalau Jill lebih ke agak galak gitu mukanya kayak jutek gitu gue nggak tahu ah ini baru sebenarnya aku agak pusing tadi ya iya lah karena pertama karena pertama tiba-tiba langsung ke Telefrandum sabar baru jalan sabar gue tahu juga tapi sabar 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 lagi jalan andaikan bisa menjangin tangan halo Jill apa kau apa-apa? Brad itu kamu? ngerti, kau harus keluar dari sana apa yang kau berbicara? aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kau harus keluar dari sana sekarang baiklah, biar aku menjelaskan ah woi woi ga terlalu jamskir sih pake tope nimesis ya udah tahu jelas pasti nimesis jelas pasti nimesis karena ada ada P1 juga kok begini modelnya masih tidak dia tahu gimana apa yang itu? apa yang itu? menghindar Orang biasa tidak sempat tidak menghindar membersihkan kemudian nama ketika kalau kalian gak sadar itu, ini sebenarnya kalau dikejar itu udah kelihatan dari trailernya, teaser trailernya ya kayak begini juga waktu teaser trailernya dikeluarkan anjir gak pernah dikasih seterah nah ini perpaduan ada tentang tentakel kenapa ini? dojin sama tentakel oke, oke oke hehehe dikasih masuk hai ini jul juga sempet-sempet dong begitu lari saya ini kuliah kayak jargonot cepet lah gawang gawang tapi kalau untuk versi remake nya gue akui eh desain nemesis nya lebih bagus sih dari versi set P1 nya karena P1 nya itu kayak lebih kecil gitu gak terlalu tinggi tapi kalau disini ya lebih tinggi lagi malah dia mungkin lebih tinggi dari para Mr. X di Resident Evil 2 Remake gitu nah disini baru outbreak pertamanya disini ya jadi timeline di Resident Evil 2 Remake nya belum masuk gitu wah ya Brad kalau kalian gak tau Brad itu eh temennya Jill juga satu tim nya dengan Chris Barry Albert Wesker sama Jill ya di Resident Evil 1 cuma dia gak terlalu banyak peran sih karena dia tiba-tiba lari pakai helikopter di Resident Evil 1 kalau kalian udah pernah main aku gak tahu ya satu hal yang gampang selalu membahas itu seperti art robot usia dia kayak di Resident Evil 2 kayaknya insin yo tunggu tunggu disini kayaknya pin付 mereka mengganti karena ini bukan mereka Ragnar! Sini mereka datang! kambing Tidak! Kita akan bergerak! Kita tahu apa yang dia bilang! Tidak! 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 Siapa? Sila datang dengan? Bagaimana, Masaka? Entah? Apa sih? Maaf, amat-am. Tidak! Tidak! Kalian style! bisa lari langsung saja daripada buat peluru kan youtuber lain tembak itu masak ah 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 tunggu pak fine tapi dia begini cara larinya gimana coba terluka tapi darahnya fine-fine saja nah kalau kalian gak tau ini karakternya ini udah ada di P1 nya gitu tapi disini diceritakan dia gak punya anak di versi remake nya dia tidak menyembuhkan anaknya sih tapi versi P1 nya tetap sama dia sembunyi disini drama keluar kalau versi P1 nya dia dia masuk disini dia terlalu keluar terlalu takut apalagi dia sudah lihat anaknya sendiri udah mati tapi kalau versi remake nya enggak kalau masuk disini saja pencet lagi tuh aku ada pencet kepalanya juga ada hahaha oh iya kamu sudah melakukan kerja biar mau kau apa-apa juga tetap dia terlalu keluar sih ternyata ini adalah peluang terakhir ada siapa yang lain akan datang aku gak akan pergi ke mana-mana Kau lebih memulai mati di sini. Makan oleh seorang yang tak mati! Sekarang tinggalkan aku sendiri! Itu ada tempat chef. Di situ di sana. Tempat chef. Tepat chef. Tapi di sini enggak. Tuh ya anjing. Anjing memang tuh. Anjing memang bukan bukan. Bukan kan bisa kotor. Anjing memang. Ini enak. Tolong beli. Tolong beli. Tidak! 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 Maaf. hahaha 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 masalahnya, aku menurut pindah ada apa? hahaha 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 kalau dari dulu begitu, mak kalau lagi panik, apalagi mau didapat sama zombie nanti jangan sampe nanti cek ke cek di cek ke gimana rasanya itu? ke akhir lah sak oke, disini kita langsung lari nanti coba ya, langsung tambah oh tidak ternyata tidak Tidak, maaf. Ini kejadian saya! kalau saya jadi nimesis tadi dari memaksa ya daripada jalan begitu enggak sampai-sampai namanya juga script of film sudah di script siap tanya kita bukan nanti dua di atap itu ya oh iya rooftop anak rooftop tuh deh jauh sekali te apalagi jil valente terpakai sabu pengaman tapi dia masih hidup eh enggak soal kali kalau orang lain itu pasti nanti baru awal game sudah kotor midi ini baru kelihatan bukanya emesis coba tidak ada bedanya pak tetap sama cuman bedanya yang dia ada hidung kalau kau perhatikan nah disini ada carlos hai hai senjata aku ambilmu siapa kamu? apa yang kamu lakukan? namanya carlos, aku selamatkan dia ayo, mari kita bawa kamu ke tempat yang selamat Aku pikir kita di klinik. Saya harap begitu. Kami telah membawa penyelamatan di sini. Di sini. Mereka sudah menghubungkan beberapa penyelamatan ke tempat. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Ayo. 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 Apa yang kau tahu tentang itu, Moss? Tidak. Saya tidak pernah melihat apa-apa yang saya lakukan. Tapi itu bukan zombie. Dan mereka yang dia lakukan, tidak akan berhenti. Dan mereka yang dia lakukan, tidak akan menghubungkannya. Tidak. Tidak. Aku janji kamu berpikir. Dan dengan Umbrella Biohazard. UBCS akan menghubungkannya. Tidak. Tidak. Tidak perlu berpikir. Aku berpikir. Aku akan menang. Tidak. Jangan tahu. Jangan. Ini apa yang? Albert Wesker itu tapi disini anggota stars udah dibubarkan sama kepala kepala kenapa hampir mau bilang kepala sekolah kepala polisi kalau orang lain mbak gua enggak enggak perlu lah daripada pop buang peluru nggak perlu lawan nggak perlu mewati kenapa bisa tahu ya pernah udah main debo ya demonya begini aja hei hehehe kamu bisa larinya beda tuh jadi indah terlalu terbiasa lagi nah ubah lagi itu ada kota eh skip aja gua udah liat di demo Pro oke di tahu sih harus ada zombie satu yang tidak santai enggak santai sekali santai mokong para anu mona cupang jil kumpet kasi stone ini tuh kasih stone ini supaya berkumpul lagi zombie nya baru apa ini gunpowder nah oke kita lewati aja dah nggak usah dilawan lagi nggak usah tapi kalau lu mau coba-coba kita disini dulu kenapa ada item tertinggal kita lebih butuh item daripada ya mesti cepet-cepet dulu ya karena kita tujuannya ini bukan speedrun kalau ada yang main gamenya ini speedrun berarti nolet mas ada yang main game ini sampai satu jam udah selesai kan nah ini kalau orang lain itu nah tembak ini tapi jangan perlu jangan menghemat toh gompowder gompowder menghemat eh tuh kita kasih turun dulu ini ya nanti kita bakok kesitu kalau kalian bertanya bagaimana eh bagaimana nasibnya bread picker eh nggak perlu tanya udah digigit pasti udah jadi zombie lah baru muncul itu baru muncul itu oh teman tetapi tapi langsung meninggal hehehe 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 lukernya masih belum sebenarnya kalau dari demo kita ambil coba saja deh dari demo eh mencari 9 1 4 5 bedakan ya 9 7 5 8 10 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 kita mau kesungguh sebenernya ada 2 zombie disitu kalau di demonya satu ji sebenernya di demonya di demonya ada gini deh di demonya ada gini deh nah kita ambil dulu oke stone dulu itu banyak uang banyak uang mau bilang banyak uang banyak lor pak ya saya akan sayap jangan tertipu sama ini nak bangun nih kalau gendol dimana karena kriterilah dia banyaknya resource banyak item kita ambil bapak kebiasaan setting disk analog supaya lari kan dari RE2 gitu bisa diubah eh apa nih oke oke tapi enggak terlalu banyak zombie nya di enggak kayak demo kalau dia mau banyak enggak tahu disini kayaknya disini kayaknya disini cocoknya heee heee hmm ini ini pasti ini buah perusahaan heee heee tidak apa 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 sebetulnya masih hidup oke teman doa nya atau karena ini ini dengar juga oke ini ini tidak nantikan ada itu tempat-tempat potongnya kita langsung full cok belum bisa diambil shotgunnya karena kita enggak punya tang gitu untuk potong rantainya ya gimana sudah ditunggu coba tunggu dulu aku lupa belah kan di demo itu yang untuk locker itu bisa diambil kodenya ini 937 oh ya juga ya di peluker yang dimana tuh yang tadi yang dia tapi kenapa tadi enggak bisa atau mungkin untuk locker lain mungkin musik mungkin ke-trigger harus pikir situ baru perasaan ngok berapa kali mandi cupang di oh oke 937 oh gini 937 mau ini game apasih tiga ah baru bisa oh ini ya ah ya oke aku bunuh itu zumbi deh mengganggu mana minjau enggak ada yang menari enggak ada cukup malah nak segera alam mungkin puas mie kayaknya full full kambing itu benak banyak ada penelitian iya udah belajar dari saya jangan terlalu paksakan lawan semua zumbi orang bodoh ini kita bisa di misal satu kali akibah katanya enak atau ah itu ada kotak-kotak box sebenarnya bisa aku pakai tari yang ke tempat awal tapi nanti kembali juga ya ah iya, disini dengan demonya ga ada tapi kita simpan dulu beberapa tak? itu bom mau simpan kalau saya sih dulu begitu biji memang jangan berharap simpan, penting itu ada di sini, ini berharap oh ini aku takut kalau di demo ada Nemesis tuh kalau di demo ada Nemesis tuh kalau di sini enggak tau Alhamdulillah enggak ada mengecewakan untung aja mendukung aja kalau ada Nemesis daripada ada Nemesis setengah mati bikin habis peluru oh iya emang Nemesis ada disini pasti keluar iya kalau versi demo kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam keturun dan kalau ini arah Nemesis disini karena biasanya demo arah pasti gitu ya yang pas demonya datangnya kalau disini atau tidak itu disini 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 kalau di demo dia kita ambil cuma disitu pas Nemesis keluar dari tembok cuma disini waktunya main demo saya sempet disini waktunya dikejar sama Nemesis kesini ga dulu berarti ada item lagi hehehe open coba karena di demo juga saya begini coba karena demo gue bukain begininya bisa dijual banget itu J1J1 enggak lu kira R4 bisa dijual B.E sudah datang wuhh udah full duluan cok oh ga masalah bisa tempat ada ya ada ya gue tau wih oke 1 shot hokinya tau pas di mulutnya pas-pas buka mulut ya bener banyak peluru hehehe kenapa selalu kepenceti ini kesalah olah itu lari padahal bukan nah kita simpen beberapa simpen itu dulu gampadornya dulu karena itu sebenernya kalau komben iya tapi kita belum dapet shot gun tapi terlalu goblok juga terlalu banyak buru handgun kita disini dulu juga kita kesini dulu sebelum ambil shot gun ya babi halo bapak lagi makan ya kesini dulu dong kesini dulu kesini dulu kesini dulu kesini dulu kesini dulu hehehe harus pintar mainnya tidak usah berusaha gitu harus uh lalu sampai sampai sesuatu tersara ngomong kek ketika lalu tersara 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 kalau kalian gemes liat gue cara mainnya maaf kalau gara gaitan hehehehehehe hehehehehehe tajam ini terlalu tiga kita perlu set gun kita ke sini saja ya aha kalau versi demonya itu ini tanya checklist disini tapi kalau sekarang tidak karena harus ada pintu lagi ini aku butuhkan dulu berarti memang harus sering di bawah itu tidak terpenting juga kalau shotgun nanti bi sepeceng bambi dulu wih ditemunya dari itu ada ada tetap ada karena kalau lu karena dia datang ini ke trigger kalau kau ambil load gun jadi lanjut tapi lebih cepat kayaknya kalau pakai baju polisi lah udah kita stun itu belum mati hahaha hahaha ketawa cengis sendiri enggak 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 bisa pambillah penuh simpan dulu itu itu ini 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 iya iya pas disimpan bom baru kita ketemu musuh lebih besar simpan saja dulu oh simpan misalnya shotgun dulu shotgun belumnya kita ambil saja baru kita simpan lagi sumpah bukan sih saya lari kenapa saya lihat kijil capek kita yang capek kita yang lihat capek cuma iya ah udah mati fix auto cek dulu deh udah mati sepet auto pura pura di kebiasaan zoom itu bagaimana nah disini kita berarti itu tinggal potong ada yang ada yang ada katanya yang disitu terakhir belum dimati iya iya ada powder lagi gara2 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 jara2 Kamu bisa melihat kami? Tidak tahu siapa namanya. Tidak tahu siapa. Jangan melihat saya seperti itu. Aku tidak terinfeksi. Tidak, terserah! Apa yang? Dia mungkin terinfeksi. Dia mungkin terinfeksi. Tidak ada banyak orang yang mati. Dan apa? UBCS? Mati orang-orang sendiri? Dia akan berubah. Tidak ada sensasi penyakit. Lebih tinggi ego-nya ini. Tinggi ego-nya baru tegas seorangnya juga. Tidak perlu kembali. Tidak perlu kembali. Tidak perlu kembali. Kamera HP saya sudah 5%. Jadi, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya di part 2 dari Resonable 3. Sampai jumpa dan salam seksanar. Bye! Sampai jumpa. Sampai jumpa.